Cerita nih, ini cerita tentang si Budi Budi, Budi, Dudi duduk SD lah, SD dia masih kelas 1 lah Masih polos-polos juga Duduk kebetulan udah jam siang ngantuk lagi Pelajarannya gue aja juga dulu kagak suka yang namanya matematika Aduh mati, si Budi dapet matematika Udah ngantuk, lapar Dengerin juga kagak masuk-masuk Akhirnya Budi setiap dengerin itu Dia selalu ngeludah Dia basahin rambutnya Lama-lama gurunya merhatiin rupanya Budi Ibu perhatiin dari tadi kamu Pelajaran ibu selalu selalu kamu ngeludah, jorok lagi Terus ngebasahin kepala kamu Kenapa sih kamu kepalanya? Iya, bu kata ibu saya kalau mau cepat masuk Bahasain kepalanya Ternyata tau gak? Ada cerita Budi ini anaknya penakut Tidur gak bisa tinggal sendiri Tidur sama bapak ibunya Tidur sama bapak ibunya Nah, bapak ibunya juga susah Kalau yang namanya Mau main kan bingung Budi ada disitu Tapi cara ngetesnya apa? Dipanggil Budi, Budi Ternyata Budi juga denger Tapi belagak pura-pura tidur Nah itu, main lah Ternyata main mungkin susah masuk dan sebagainya Ibunya bilang Pak, kepalanya si Otong Dibasahin biar cepat masuk Rupanya dari situ si Budi denger Namanya anak kecil Kagak gak tau Nah, hati-hati lah Pesan moralnya Buat bapak ibu-ibu Yang punya anak Atau yang Masih istilahnya Anaknya itu takut Dan maunya tidur sama Bapak ibunya Hati-hati Kalau berbuat berhubungan Kayak gitu Jadi nanti jelek Belajarin lah Anak-anak itu Biar mandiri Bisa tidur sendiri Oke, itu pelajaran Pesan moralnya itu Tapi cerita lucu Nikmatin ya Oke, guys Thanks